Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hari ini saya sedang berada di gedung parlemen kantor DPRD Keputusan Sumbawa dan saya ingin memberi tahu pada teman-teman bahwa di DPRD ada hal yang sangat menarik terutama di interiornya hari ini coba kita lihat di interior DPRD banyak sekali dipajang karya-karya anak-anak MPB kaitan dengan kondisi alam maupun kondisi budaya seperti di belakang saya ini ada bendera lipat api kemudian di sana juga ada paman bawah laut Pulau Muyo nah disini sangat indah sekali kemudian disini juga ada teluk saleh ya teluk saleh ini terlihat luar biasa dan di sebelah sini juga ada wisata budaya dulang pesaji ponan ya disini ada kelihatan di sini juga kita akan melihat beberapa gambar-gambar yang menarik yaitu biatan budaya berapaan keboh ya disini ada berapaan keboh nah ini ada berapaan keboh foto karya Ain Fauci dan di sebelah sini juga ada istana tua dalam loka Sumbawa ya masih juga disini foto barapan keboh karya Farhan Sadli baik kita coba lagi lihat di sebelah sini juga ternyata banyak ya pemandangan Gili Dempu Marongi foto karya Farhan Baharun disini juga ditampakkan nah di sebelah sini ada kawasan Gili Dempu Marongi masih foto karya Farhan Baharun ya dan disini juga ada Taman Bawah Laut Pulau Moyo indah bukan ya ayo kita lihat di sebelah sana juga ada ini kita ada Pulau Bedil karya Marta Yoga Pulau Bedil kemudian ada dulang pasangka dengan pakaian ada Sumbawa Lamu Pene ini ternyata ada di momentum pecipal Moyo atau pecipal personal Moyo ya di ruangan lorong ini juga dipasang beberapa karya-karya anak-anak lokal ini ada Pulau Bedil karya Farhan Sadli ya kan disini juga ada Pantai Gili 2 ya Pantai Gili 2 kemudian ada Gili Tapan ya karya Adventur Sumbawa luar biasa indah luar biasa indah di Gili Tapan ternyata sudah ada beberapa penduduk yang berdomisi di sana ini yang terkenal lagi yang terjun air mata gitu ya Pulau Moyo ini sudah anda asing lagi ya tanya ini adalah pesona Pulau Moyo karya Egarian Sadli nah disini juga ada yang baru lagi Tiusa Gembong Maptin Rea karya Farhan Sadli kita akan naik ke lantai 2 disana juga ada dipajang beberapa karya yang tidak kalah menarik nah tanah tua adalah moka terpampang indah ya nah disini ada dipajang juga beberapa kejabat ketua DPRD dari masa ke masa disini ada Bapak Abdul Manantauti Ketua DPRD Kabupaten Sebuah Periud 1959-1960 kemudian Bapak menjabat sebagai ketua DPRD tahun 60-67 ada Bapak Ersur Josumpeno Ketua DPRD Kabupaten Sebuah tahun 67-71 kemudian Haji A. Aziz L. T ketua DPRD tahun 71-77 ini adalah Bapak Muhammad Munir ketua DPRD Sumbawa periode 1977-1982 dan periode 82-87 selanjutnya 87-92 dikomandui oleh Bapak Haji A. Sabat Maimun D. A. bagi ketua DPRD Kepulauan Sebuah dilanjutkan oleh Bapak Dottor Andus Umar Hassan menjabat bagi ketua DPRD Kepulauan Sebuah periode 92-97 selanjutnya ini adalah H. M. Jari Jailani ketua DPRD Kabupaten Sebuah periode tahun 1997-1999 setelah itu Bapak Muhammad Amin S.H sebagai ketua DPRD Kabupaten Sebuah tahun 1999-2004 dan periode 2004-2009 rupanya beliau menjabat di ini sebagai dua periode ya selanjutnya di jabat oleh Haji Parhan Bulkiah sebagai ketua DPRD Ustaz Sumbawa periode 2009-2014 kemudian lanjutkan oleh Bapak Lalu Budi Surya TSP ketua DPRD Ketua DPRD Sumbawa periode 2014-2019 dari Partai PDI Perjuangan nah sekarang yang menjabat sebagai ketua DPRD Ketua DPRD Ketua Sumbawa periode 2019-2014 2014-2014 itu Bapak Abdul Rafiq dari fraksi DPRD Perjuangan sekarang sekarang kita berada di depan pintu masuk ruang sidang paripurna DPRD Sumbawa di belakang saya ada foto pimpinan-pimpinan DPRD yaitu Bapak Abdul Rafiq disana Ketua DPRD Sumbawa Bapak Abdul Rafiq dari fraksi PDI Perjuangan kemudian disebelahnya ada Bapak Dr. Andrus Muhammad Ansori Wakil Ketua DPRD Sumbawa dari fraksi Gerindra Gerakan Indonesia Raya disini juga ada foto Bapak Samsul Fikri AR SAG MSI Wakil Ketua DPRD Sumbawa tahun ini 2019-2014 dari fraksi Demokrat dan Bapak Nanang Masiludin SAP Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS baik sahabat saya akan memperlihatkan beberapa foto-foto yang dipajang di lantai dua ini tepat di atas pintu masuk dua ada foto gili dua rea sangat indah saya dekati dan di sebelahnya ini ada foto bidikan kamera saat ajang jalan main atau mainjaran diberi nomor judul ketegangan sang joki cilik buah karya Elisa Zahrah mainjaran merupakan hiburan hiburan rakyat yang sangat diminati oleh masyarakat Sumbawang baik sebelahnya ini ada foto Tio Sagemong Mapinria Kecamatan Alas Barat ya disini tampak sekali air terjunnya dan sangat indah di sebelahnya juga ada air terjun zebra buah karya Farhan Sadli sangat indah kita lihat dari dekat sekarang saya akan memperlihatkan apa saja yang dibajang di lorong lantai 2 ini disini ada gili Dempu merupakan karya dari Ascenter Selawah Marongi dan di sini dibawah saya ada Taman Bawah Laut Kelomoyo teman-teman yang hobi saya mencoba noplinya noplinya bisa mencoba sensasi kedalaman laut di Kelomoyo kita lebih dekat lagi disini ada tampak tenda-tenda yang 24 6 7 tenda yang kelihatan disini ini sepertinya ada di Pulau Keramat di Pulau Keramat di gangsa ini juga ada gili panjang lampe yang gili panjang lampe yang sangat indah disini di depan ruang kedua DPRD Subawa dipajang foto perairan labu jambu terano disana ada bagang nya bagang merupakan kendaraan operasional para nelayan dalam mencari ikan di laut bagang juga salah satu wahana rekreasi keluarga masyarakat Sumbawa bahkan dari luar karena saat ini banyak hiopaut di loksale dicumpai oleh penelayan dan pengunjung melalui bagang ini dan di belakang saya ini juga ada foto pesawat udara dan kapal saya tebak ini ada di perairan belomong tanpa judul ya saya kasih judul saja disini laut dan pesawat udara disini ada juga gili dua foto karya arean prawira dia sangat indah Sumbawa rupanya memiliki banyak objek usaha yang sangat indah gili dua ini kita lihat di bagaimana kainnya tanpa cerangan ini ada di pulau muyo ini dari pulau muyo tampak dari hotel yang ada di sebelah lantai kawan-kawan sekarang kita menuju lantai tiga disini juga dipajang beberapa foto-foto karya anak-anak mtb yang sangat indah yang kita lihat lagi lebih dekat ini adalah foto matahari terbenam di pulau muyo nah rupanya disini juga ada gili kitapan foto karya Gusli pabeta baik kita di lorong lantai tiga ini adalah ruangan badan kehormatan dan komisi komisi dewan nah di masing-masing ruangan ini dipajang beberapa foto-foto menarik kita lihat lebih dekat disini ada foto orang yang menangkap ikan diberi judul maramang ini karya Ivan Wijaya sebelahnya ada foto dalam loka diberi judul pengunjung dalam loka belakang saya ini ada jembatan Samota karya hardiawan Samota merupakan ikon kota Sumbawa yang baru dibangun merupakan gebrakan untuk mempercepat pembangunan di wilayah utara di sebelahnya ini ada teluk saleh karya Ivan Wijaya banyak sekali foto-foto yang dipajang disini ada teluk badas foto karya Desi kemudian ada pohon yang terbakar atau dibakar ya diberi judul tonggak terakhir kemudian ada juga pulau bunga ya tanpa disini rumah pangkung ya karya Imam Supriyadi kemudian ada pantai laki ada pantai sedudhu pantai sedudhu begitu indah di depan komisi satu di depan komisi dua dipajang juga foto bagang karya hari dan di depan komisi satu juga dipasang foto karya Ramayu Rakasiwi dengan judul pasang lain sebenarnya juga ada senja di petugula karya Iban Ijaya ya kita akan masuk ke lorong tengah disini ada foto gadis mungkin ini wanita sumbawa berpakaian adat khas sumbawa di depan balang doko yang putih yang di foto lama disini juga ada sungai pungkir lompok foto karya Ahmad Patoni disini kita melihat ada foto yufawus luksal dan di sebelah pojok ini ada juga balai balai atap tantek pusu ya balai tantek pusu ini merupakan bangunan rumah panggung asli dari kayu semua memakai bahan bahan kayu dan di pojokan juga ada gua Jepang berada di Tanjung Pengamas Kecamatan Labuan Badas disana juga masih banyak foto-foto yang membuat kita tertarik disini ada foto tempat Jokowi kita langsung lihat tempat Jokowi berada diantara sawah-sawah dan disebelahnya ini ada air batu panjang ya mati sekali disini juga ada objek pusata liang bukal moyo hulu ya kemudian ada pantai air loang ya di tempatan Labuan Badas selamat indah dan sini ada pojok ini ada senja di kaki ulat mares foto para joki kilit karya astro samadhi kemudian ada foto aktivitas petani yang menjemur kopi kopi adalah produksi utama kebun-kebun di Sumbawa dan ada juga foto di sini sawah menghijau karya ikan demikian tadi beberapa foto-foto yang dipajang di kantor DPRD Keputu Sumbawa yang menampilkan beberapa objek wisata maupun objek kegian kesenian budaya di Sumbawa bagi anda yang ingin lebih jauh melihat Sumbawa dan ingin melihat semua Sumbawa dalam satu hari silahkan datang ke kantor DPRD Keputu Sumbawa sama lebih hasil bagi kita semua anda saya dan kita menjelajahi dan jalan demikian dari kami sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati